TNI Polri bersama pemerintah daerah akan memastikan keamanan masyarakat yang akan merayakan Natal 2023 hingga Tahun Baru 2024. Pengamanan juga meliputi sterilisasi tempat ibadah, pengawalan distribusi BBM dan Sembako, pengamanan rangkaian kampanye hingga mitigasi bencana. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah dan kepolisian mensterilisasi tempat ibadah gereja hingga memfasilitasi umat nasrani agar tidak terganggu akan dilaksanakan jelang hingga saat perayaan Natal 2023. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi pertemuan titik arus mudik dan balik serta titik kampanye. Pengawalan distribusi BBM dan Sembako terutama di jalur macet pun diantisipasi. Termasuk mitigasi bencana di musim penghujan yang mungkin terjadi selama Natal dan Tahun Baru. Kegiatan pergeseran masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur Nataru kurang lebih ada 107,6 juta masyarakat. Yang tentunya ini harus kita kelola dengan baik sehingga di dalam proses perjalanannya betul-betul bisa berjalan aman dan lancar. Oleh karena itu, Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan operasi lilin. Presiden Joko Widodo meminta kementerian, lembaga, hingga perusahaan swasta untuk menyediakan pelayanan mudik gratis selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Usulan ini disampaikan sekaligus untuk mengantisipasi kemacetan dan masalah transportasi lain selama arus pergerakan orang pada Natal dan Tahun Baru. Kehimbauan dari Bapak Presiden, sesuai dengan usulannya di Pak Menkup, supaya masing-masing kementerian, lembaga, dan perusahaan swasta menyediakan mudik gratis, kendaraan angkutan gratis untuk para karyawan, para pegawainya, dan juga masyarakat umum. Karena itu sudah terbukti tingkat efektivitasnya untuk mengurangi berbagai macam masalah transportasi pada saat-saat mudik itu. Pemerintah memastikan akan menyiapkan tempat ibadah bagi umat nasrani yang belum memiliki gereja di wilayahnya atau kesulitan menjalankan ibadah Natal. Pemerintah akan meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Setidaknya, kantor Kementerian Agama bisa dialih fungsikan sementara. Pemerintah pun sudah mengantongi data dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terkait wilayah mana saja yang belum memiliki gereja atau tempat ibadah. Terima kasih telah menonton!